Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar gembira untuk seluruh KPM bantuan sosial terutama untuk BPN Temorni dimana pada malam ini sudah terjadi perubahan tampilan data di SIGNG untuk bantuan langsung tunai El Nino apakah besok akan dicarakat? siapkan berkas berikut untuk pencairan karena pencairan BLT El Nino bisa melalui PT POS ataupun melalui KKS bagaimana informasi lengkapnya? simak dan tonton video ini sampai habis jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham dan bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami jangan lupa ya untuk di subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah program kartu prakerja serta informasi penting lainnya nah teman-teman ataupun Bapak Ibu akhirnya pencairan BLT El Nino yang selama ini kita tunggu-tunggu semakin dekat waktu pencairan dimana hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya perubahan tampilan data di SIGNG pendamping sosial nah yang sebelumnya BLT El Nino belum muncul pada malam ini sudah muncul untuk kategori BLT El Nino jadi untuk semua masyarakat Indonesia Bapak Ibu ataupun teman-teman yang sebelumnya sempat meragukan pencairan BLT El Nino ini merupakan bukti nyata bahwasannya BLT El Nino akan memang pasti dicerakan di bulan Desember ini nah namun memang kalau kita cek di cek Bansos ini belum ada biasanya membutuhkan waktu 7 hingga 14 hari untuk munculnya keterangan tambahan BLT El Nino pada cek Bansos nah dengan adanya perubahan tampilan SIGNG pendamping sosial pada malam ini apakah BLT El Nino akan cair mulai besok tentu jawabannya belum ya teman-teman ataupun Bapak Ibu karena kita akan menunggu dulu untuk SP2D pencairan BLT El Nino jadi ditunggu dulu nanti akan kami update selanjutnya kapan akan dicerakan BLT El Nino ini dan selain itu teman-teman teman-teman ataupun Bapak Ibu proses pencairan BLT El Nino bisa melalui PT POS dan juga bisa melalui KKS jadi bagi teman-teman perlu mempersiapkan tentu KTP, KK dan juga KKSnya jika nanti proses pencairannya melalui KKS apakah teman-teman akan melakukan pencairannya melalui kantor POS ataupun melalui KKS tentu nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh pendamping sosial masing-masing dan jika pencairannya melalui PT POS tentu nanti juga akan ada surat undangan untuk pencairan BLT El Nino ini jadi ditunggu saja untuk proses pencairannya kenapa ada di KKS karena ada beberapa tempat atau beberapa KPM yang tinggalnya jauh dari PT POS jadi untuk proses pencairan BLT El Nino bisa melalui dua mekanisme KKS ataupun melalui PT POS Indonesia oke teman-teman ataupun Bapak Ibu itu dia terkait tentang update-an untuk proses pencairan BLT El Nino pada malam ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk di-like videonya komen tentu dengan komentar yang positif dan juga jangan lupa untuk di-share ke seluruh media sosial ataupun grup yang dipunya agar banyak yang mengetahui dan terbantu dengan adanya informasi bansos dari pemerintah ini dan sehat serta sukses selalu untuk semua dan saya tutup Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!